Banyak orang yang gak tahu alasannya saya tuh gak bisa gambar, saya tuh gak punya jiwa seni, jadi saya gak bisa nih menggunakan art untuk healing atau untuk... Silahkan mengalir saja, dan juga itu be gentle dengan diri parents kalian, gak ada salah atau benar. Yang ada itu adalah karya yang paling ini, paling sesuai atau paling jujur gitu, sesuai dengan keadaan diri parents saat itu. Empat fungsi dari emosi itu, yang pertama emosi itu mempengaruhi kita dalam mengambil tindakan. Ketika ada situasi-situasi yang kita hadapi, emosi itu turut serta loh, ternyata dalam menjadikan bahan pertimbangan gitu ya, kita harus ngapain. Iya, iya, iya. Kadang ada yang juga melaporkan gitu, maksudnya kepengen rileks tapi gak jadi rileks, karena dalam pikirannya tuh adalah, kok gambarnya gini sih, harusnya gambarnya tuh gak gini. Seni ini justru juga sangat membantu, karena merasa, masih bisa nih, kok masih bisa nyitakan karya gitu, meskipun awalnya mungkin kayak iseng-iseng gitu ya, lucu-lucuan aja, gak rapi, tapi itu ada sense of accomplishment. Sampai jumpa di video selanjutnya.